Orang tua mana yang tidak ingin anak yang berkembang menjadi anak yang sehat? Dan salah satunya selebriti Meisha Siregar. Perduli dengan kondisi putra-putrinya, wanita 35 tahun itu berusaha selalu menjaga kesehatan kedua anaknya, Marsyita Lubis dan Emir Syawal Siregar. Sama aja mungkin seperti anak-anak yang lain ya, karena apa yang kita lakuin di rumah gitu ya, ataupun di luar rumah, aku berupaya mereka bisa tahu hidup yang sehat seperti apa. Kalau aku sih lebih gampangnya untuk anak-anak yang paling penting adalah standar, yang namanya makanan, asupan gizi, seimbang ya. Jadi seimbang aja lah. Aku juga bukan tipikal orang tua yang paranoid, anakku gak boleh, ah gak boleh ini, ah gak boleh itu, segala macam. Enggak, ada hari-hari tertentu di mana mereka juga boleh lah gitu loh, sedikit menikmati makanan-makanan anak-anak gitu ya yang dijual di pasaran. Makanan, asupan gizi udah, kemudian tidur yang cukup, olahraga. Olahraga tuh gak melulu harus olahraga yang serius gitu ya, tapi bisa sambil bermain gitu loh, karena basically anak-anak pasti akan melakukan sesuatu yang mereka senangin. Menceritakan pengalamannya ketika anaknya sakit, istri dari baby Romeo itu pun tidak membiasakan kedua anaknya untuk mengkonsumsi obat-obatan yang banyak mengandung bahan kimia. Untuk meminimalisir efek samping yang didapat, wanita kelahiran Bandung itu pun lebih memilih obat-obatan alami untuk anaknya. Dikonsumsi gak rutin ya, jadi kalau memang ada case-case tertentu kayak anakku batuk yang ada reaknya gitu ya, aku baru kasih apa namanya tradisional gitu loh, kalau memang gak perlu gitu loh. Jadi menurut aku itu cara yang mudah dan minim efek samping gitu ya, tapi aku rasa pasti tergantung kita sebagai orang tua untuk ngeliat memang, kita memang gak perlu ujung-ujungnya harus obat, harus obat, harus apa namanya, dikit-dikit antibiotik gitu ya. Kasian, anak-anak kan ginjalnya harus dipelihara, livernya harus dipelihara. Side efeknya gak sekarang tapi nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.